Malam baik bagi kaum muda-muda yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Dan yang imut-imut para remaja dimanapun Anda berada Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita Malam yang spesial Karena malam ini ada toksu bersama remaja dan pokudah Dan tentunya juga bersama narasumber kita Dan dengan tema yang tidak jauh-jauh Hanya dengan hashtag di rumah aja Malam ini kita bersama dengan narasumber kita Ibu pendeta Lidiana Sembiri Selamat malam bu Dan juga dua tamu kita Mewakili remaja Debora Barus Selamat malam Debora Selamat malam Dan mewakili pemuda bersama dengan Maria Selamat malam Maria Selamat malam Kita bersyukur kepada Tuhan Pada malam hari ini Kita ada acara bersama Baik kita yang ada di tempat ini Dan teman-teman yang ada di rumah masing-masing Sungguh sangat baik Jika acara ini Kita awali dengan pujian dan doa Oleh sebab itu Teman-teman yang ada di rumah Dan kita semua yang ada di tempat ini Mari kita bernyanyi dari pujian Allah panggil kaum muda Masa-teman yang ada di rumah masing-masing Dan kita berhubungi dari kata-teman yang ada di rumah masing-masing Dan kita berhubungi dari kata-teman yang ada di rumah masing-masing Dan kita berhubungi dari kata-teman yang ada di rumah masing-masing Dan kita berhubungi dari kata-teman yang ada di rumah masing-masing Baik kita ketiga Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri Melasakan hidupnya bagai yang tak maupun Supaya dibangunkan kerajaan Allah Allah panggil kaum muda yang digerakkan Mari kita bersama-sama berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur untuk malam hari ini Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan Kami ada oleh karena belas kasihan Tuhan Menuntut kami Sampai kepada pengenalan yang benar akan Tuhan Kami menyerahkan acara malam hari ini Di dalam acara talk show bersama pemuda dan remaja Di seluruh dunia yang akan menyaksikan tayang ini Tuhan lah yang akan berbicara kepada kami Dan kami siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Teman-teman yang ada di rumah Kami mau mengingatkan Bahwa di dalam acara ini Kita akan mengandalkan sesi pertanyaan Dan juga jawaban Bagi teman-teman yang ada di rumah Boleh mengirimkan pertanyaan Ke nomor WA Yang sudah diterahkan Pada tampilan layar live streaming kita Sekali lagi kami ulangi Teman-teman yang ada di rumah Boleh mengirim pertanyaan Ke nomor WA Yang sudah diterahkan Di layar tampilan live streaming kita Bisa kita lihat di handphone kita masing-masing Pertanyaan seputar Hashtag di rumah aja Kau muda yang terkasih Tentu kita sudah banyak menyaksikan berita Tentang wabah COVID-19 Yang melanda banyak bangsa Terhusus negeri kita Negeri tercinta Yaitu Indonesia Sehingga kebijakan pemerintah Mengarahkan kita Untuk tetap Di rumah aja Dengan tujuan Mengurangi penularan COVID-19 Hashtag di rumah aja Tentu menjadi trending topic Di negeri kita Setelah pandemi COVID-19 Satu bulan lebih Kita sudah berada di rumah aja Tentu tidak melakukan Outdoor activities Nah teman-teman yang ada di rumah Dan yang di tempat ini Malam ini Kita akan mendengarkan Bagaimana pandangan Alkitab Tentang waktu Dalam menyikapi Hashtag di rumah aja Langsung saja kita Tanyakan kepada narasumber kita Ibu pendeta Lidiana sendiri Kami mau bertanya bu Bagaimana pandangan Alkitab Tentang waktu Dalam kita menyikapi Hashtag di rumah aja Baik terima kasih Di dalam epesus Pasal 5 Ayat 15 Sampai 16 Kita bisa baca bersama-sama Pemuda remaja Kita boleh membaca Dari epesus Pasal 5 Ayat 15 Sampai 16 Karena itu Perhatikanlah Dengan sesama Bagaimana Kamu hidup Janganlah seperti Orang bebal Tetapi Seperti Orang arif Dan Pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Bagaimana Kita menyikapi Waktu Seperti Sekarang ini Dengan adanya COVID 19 Ini Kita harus Di rumah Saja Firman Tuhan Katakan Bergunakanlah Waktu Karena hari-hari Ini adalah Jahat Sebenarnya Dari hari Senin Sampai hari Minggu berikutnya Semua baik Karena Tuhan Yang menciptakan Tapi Kenapa Dikatakan Bahwa Hari-hari Ini jahat Oleh karena Kita Manusia Yang menggunakan Waktu itu Dengan tidak Tepat Contoh Sebagai Ilustrasi Handphone Yang kita Pakai Sehari-hari Itu Baik Adanya Tapi Kalau kita Menggunakan Handphone Untuk Hal-hal Yang negatif Maka Handphone Itu Menjadi Jahat Tapi Kalau kita Menggunakannya Untuk Hal-hal Yang positif Maka Handphone Itu Sangat Berguna Menolong Kita Contohnya Seperti Seperti Sekarang Ini Kita Bisa Mendengar Siaran Secara Langsung Lewat Alat-alat Ini Ini Positif Hari-hari Juga Demikian Bagaimana Kita Menggunakan Hari Waktu Yang ada Walaupun Kita Di rumah Aja Ada Dua Di dalam Ayat 15 Dikatakan Perhatikanlah Dengan Setsama Bagaimana Kamu Hidup Janganlah Seperti Orang Bebal Tetapi Seperti Orang Arin Orang Bebal Itu Artinya Dia Menggunakan Waktu Sesuka Hati Dia Menggunakan Menghabiskan Waktu Dengan Berpoyak Poyak Menghabiskan Waktu Dengan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Untuk Hal Yang Sia-sia Tetapi Orang Arif Dia Menggunakan Waktu Dengan Pijaksana Menggunakan Semua Waktu Yang Ada Dengan Maksimal Tujuannya Kegunaannya Adalah Bagi Kemuliaan Tuhan Karena Tuhan Yang Menjadikan Waktu Ketika Kita Ada Di rumah Saja Sekarang Ini Ini Seizin Tuhan Sehingga Kita Bisa Memakai Untuk Lebih Mengerti Kehendak Tuhan Mencari Apa Maksud Tuhan Di balik Yang Terjadi Saat Ini Inilah Sehubungan Dengan Waktu Sehingga Orang Yang Mengerti Menggunakan Waktu Dengan Arif Maka Dia Akan Bersyukur Dengan Semua Situasi Dan Keadaan Yang Terjadi Saat Ini Demikian Yang Ada Tertulis Di Dalam Alkitab Terima Kasih Bu Untuk Perjelasannya Bahwasannya Ternyata Teman Teman Ada Pandangan Alkitab Tentang Waktu Terkhusus Di Dalam Saat Ini Kita Menikapi Hestet Duma Ajan Nah Demikian Penjelasan Kehidupan Tuhan Kita Langsung Ajalah Kehidupan Nyata Yang Telah Dialami Dan Yang Telah Kita Undang Lalu Kita Di Dalam Tempat Ini Memanggil Di Rumah Ada Deborah Deborah Kami Mau Bertanya Bagaimana Deborah Mengisi Hari-hari Deborah Selama Hashtag Di Rumah Ajan Terima 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 Untuk Pertanyaan Dan Kesempatannya Sebelumnya Saya Nampak Teman-teman Yang Ada Di Rumah Selamat Malam Selamat Malam Kembali Saya ingin Berbagi Pengalaman Selama Hashtag Di Rumah Aja Jadi Kegiatan Saya Sehari-hari Itu Saya Mengisi Waktu Saya Dengan Melakukan Bobie Saya Yaitu Kemasa Masak Jadi Saya Senang Memasak Masak Makanan Apa Aja Yang Karena Saya Senang Melihat Orang Yang Orang Masak Berkreasi Menghasilkan Yang Sesuatu Yang Baru Dan Itu Buat Saya Terpantah Jadi Saya Lebih sering Bereksperimen Di dapur Memasak Makanan Dan Walaupun Bukan jurusan Saya Dalam Memasak Tapi Saya Senang Memasak Bahkan Ketika Selain Memasak Masih Berjalan Kuliah Kuliah Secara Daring Jadi Selama Daring Lebih sering Dosen Ngajar Aku Selain Memasak Jadi Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Memasak Nah Selain Itu Juga Kegiatan Kegiatan Lainnya Itu Tadi Kuliah Lain Memasak Tugas Lebih Sering Kesitu Karena Saya Senang Juga Misalkan Di rumah Banyak Orang Jadi Kalau Masak Banyak Yang Suka Jadi Saya Lebih Tertarik Buat Yang Baru Lagi Apalagi Misalnya Teman-teman Saya Jadi Tertarik Juga Biar Berdasaran Gimana Caranya Jadi Saya Senang Kira-kira Begitulah Mantap Jadi Setiap Hari Pulang Waktunya Atau Jangan-jangan Masakannya Habis Bukan Karena Enak Tapi Karena Banyak Orang Bisa Jadi Mengisi Waktu Demora Ternyata Kuliah Online Ada Ya Ada Tetap Ada Kalau Sebelum Hashtag Di rumah Aja Kuliah Kuliah Biasa 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 Aku Berangkat Pagi Pulang Malam Malam Langsung Mengerjakan Tugas Lagi Sampai Pagi Jadi Rasanya Sangat Singkat Waktu 24 jam Bagi Saya Dan Memang Kurang Kurang Adanya Waktu Di Rumah Jadi Sekarang Lebih Banyak Waktu Quality Time Bersama Keluarga Bersama Orang Orang Di Sekitar Dan Saya Lebih Banyak Menikmati Waktu Jadi Sepertinya Berubah Drastis Ya Berubah Drastis Ketika Di Luar Rumah Dengan Di Dalam Rumah Teman Jadi Deborah Ketika Belum Ada Di Bawa Di Rumah Dia Itu Penuh Di Luar Tak Ada Quality Time Bersama Kakak Dan Keluarganya Tapi Seperti Cerita Dia Setelah Hespek Di Rumah Terasa Terasa Dia Ada Ternyata Quality Time Jadi Itu Positifnya Hespek Di Rumah Banyak Hal Yang Berubah Banyak Hal Yang Yang Tidak Dulu Yang Terasa Sekarang Terasa Gitu Ya Boleh Nanti Masakannya Dititip Juga Ke Saya Boleh Open Order Baik Terima kasih Depo Untuk Jawaban Dari Pertanyaan Baik Teman-teman Mengingatkan Kembali Kita Sudah Terakan Nomor WA Di tampilan Live Streaming Dan Teman-teman Yang ada Di rumah Yang mau Bertanya Seputar Tema kita Hashtag Di rumah Aja Penggunaan Waktu Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Ibu Pendeta Sebagai Naras Sombat Kita Untuk Memakai Waktu Dengan Arif Dan Jaksana Boleh Dikirim Pertanyaannya Ke nomor Yang Sudah Ditampil Baik Sekarang Kita Akan Masuk Kedalam Pertanyaan Karena Pertanyaan Sudah Masuk Kedalam W Di rumah Aja Kita Akan Membaca Pertanyaan Yang Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertama Ini Akan Kami Tanyakan Kepada Ibu Pendeta Pertanyaannya Dari Monica Petris Pertanyaannya Begini Ibu Mengapa Tuhan Izinkan Pandemi Ini Meraja Lela Sampai Ibadah Pun Harus Dilaksanakan Di rumah Saja Bukankah Seharusnya Tuhan Segera Menghentikannya Agar Orang Orang Bisa Kembali Peribadah Gereja Dibijakan Pertanyaan Baik Terima kasih Kenapa Tuhan Izinkan Pandemi Ini Terjadi Kemungkinan Besar Tuhan Punya Maksud Punya Rencana Dibalik Apa Yang Terjadi Karena Dari Jaman Ke Jaman Kita Melihat Bahwa Setiap Kali Ada Kejadian Yang Tuhan Izinkan Ada Maksud Tuhan Dibalik Itu Seperti Contoh Ketika Jaman Nur Semua Orang Sudah Melakukan Kejahatan Maka Tuhan Mau Memusnahkan Bumi Tetapi Ada Jalan Keluar Tuhan Menyuruh Nur Untuk Membuat Bahra Itulah Jalan Keselamatan Padahal Waktu Kita Sekarang Ini Ada Kesulitan Oleh Karena Virus Yang Membuat Banyak Orang Mati Banyak Orang Yang Mengalami Sakit Yang Belum Semuh Dan Ada Yang Sudah Disembuhkan Dan Ada Yang Tidak Kenal Semua Itu Tujuannya Supaya Kita Belajar Kita Tahu Bahwa Apapun Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Di Tengah Tengah Dunia Dia Punya Maksud Dia Punya Tujuan Agar Hati Manusia Berbalik Kepada Tuhan Karena Tuhan Pemilih Hati Kita Jadi Kenapa Kita Harus Beribadah Di Rumah Saat Ini Ya Ada Baiknya Karena Selama Kita Beribadah Bebas Selama Ini Bebas Berkumpul Bebas Mengadakan Semua Kegiatan Kemungkinan Besar Kita Melakukan Itu Hanya Rutinitas Tapi Ketika Kita Di Rumah Saja Dan Beribadah Secara Online Mungkin Kita Bisa Berpikir Kita Memikirkan Hal Yang Positif Apa Maksud Tuhan Dibalik Semuanya Ini Kenapa Tuhan Ijinkan Kami Beribadah Juga Harus Di Rumah Saja Supaya Waktu Kita Ketika Kita Di Rumah Banyak Kesempatan Mengevaluasi Diri Kita Mengevaluasi Iman Percaya Kita Apakah Saya Selama Ini Beribadah Hanya Secara Rutinitas Karena Saya Kristen Harus Kedrija Tapi Hati Saya Sebenarnya Belum Berbalik Kepada Tuhan Jadi Kenapa Tuhan Ijinkan Berarti Ada Tujuan Ada Rencana Tuhan Dibalik Semua Yang Dia Ijinkan Terjadi Karena Tidak Ada Yang Terjadi Di Tengah Bumi Ini Tanpa Seijin Tuhan Itu Yang Bisa Saya Jawab Dari Pertanyaan Terima kasih Bu Untuk Jawabannya Mungkin Juga Ini Sekalian Menambahi Pertanyaan Dan Masih Berhubungan Dengan Mengapa Tuhan Ijinkan Pandemi Sementara Bukankah Lebih baik Kita beribadah Bersama Sama Seperti Yang Sudah Yang Jelaskan Bahwa Selainya Semua Yang Terjadi Itu Ada Maksud Ada Maksud Tuhan Di Atas Semua Yang Terjadi Nah Pertanyaan Dari Rahel Sondak Demikian Pertanyaannya Bu Apakah Pandemi Hanya Sebagai Teguran Bagi Manusia Apakah Dengan Semua Manusia Kembali Ke Jalan Terang Angka Pandemi Ini Yang Berakhir Demikian Pertanyaan Baik Terima Kasih Ya Kita Bisa Ketatkan Ini Sebagai Teguran Kita Melihat Pada Jaman Musa Ketika Bangsa Israel Ada Di Tanah Mesir Dan Bangsa Mesir Raja Birao Memperguda Bangsa Israel Mereka Ditegur Mereka Dinasihati Dengan Beberapa Tulah Tetapi Tulah Itu Tidak Membuat Hati Mereka Luduh Tidak Membuat Hati Mereka Berbalik Bahkan Hati Birao Semakin Hari Semakin Keras Maka Tuhan Menambahkan Semakin Banyak Tulang Dan Sampai Anak Surung Mereka Mati Jadi Segala Sesuatu Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Menjadi Teguran Bagi Kita Menjadi Peringatan Bagi Kita Supaya Lewat Peringatan Itu Ketika Masih Ada Kesempatan Kita Hidup Sampai Hari Ini Adalah Kesempatan Untuk Berbalik Supaya Hati Yang Berbalik Mendapat Pengampunan Dalam Semua Jamat Kita Lihat Bahwa Banyak Sekali Raja-Raja Menimpang Banyak Sekali Nabi-Nabi Menimpang Tapi Ketika Mereka Berbalik Tuhan Berbelas Keselian Ada Teguran Tetapi Hati Yang Berbalik Ada Pengampunan Itulah Sifat Tuhan Kita Tuhan Menegur Bukan Untuk Memusnahkan Tetapi Teguran Itu Untuk Membuat Hati Kita Berbalik Kepali Kepada Allah Yang Mengasihi Kita Karena Dia Sengguh Mengasihi Kita Dan Kasihnya Dalam Kasih Yang Gekal Dia Mau Kita Memiliki Kehidupan Yang Gekal Bukan Hanya Sebantas Di Dunia Ini Saja Sampai Disitu Penjelasannya Terima Kasih Bu Untuk Penjelasannya Bahwasannya Segala Yang Terjadi Ini Allah Punya Maksud Berarti Pandemi Ini Merupakan Sebuah Tuguran Supaya Bukan Memusnahkan Manusia Tetapi Membeli Kesempatan Kesempatan Untuk Berbuat Bersamaan Mirip Pertanyaannya Bu Ini Dari Seorang Yang Tidak Ada Nama Dia Mengatakan Bahwa Allah Itu Kasih Sementara Mengapa Yang Mengizinkan Pandemi Ini Ada Mungkin Sebenarnya Sudah Terjawab Seperti Sudah Perjelasan Ibu Mana Tahu Ada Yang Lebih Bisa Diterima Tentang Allah Itu Kasih Di Atas Pandemi Seringkali Kita Beranggapan Bahwa Allah Itu Kasih Jikalau Masalah Kita Semua Bers Banyak Orang Beranggapan Allah Kasih Kalau Dia Berhasil Tetapi Apakah Itu Bentuk Kasih Allah Mari Kita Lihat Yang Tertulis Di Dalam Injil Johanes Pasal 3 Ayat 16 Johanes Pasal 3 Ayat 16 Disini Dituliskan Saya Bacakan Bunyinya Karena Karena Begitu Besar Kasih Allah Anak Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Minasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Bentuk Kasih Allah Itu Kekal Kasih Allah Itu Sifatnya Umum Kepada Dunia Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Berarti Semua Manusia Yang Ada Dunia Dia Kasihi Lalu Kasih Itu Bentuknya Seperti Apa Kasih Allah Itu Bukan Kasih Yang Sementara Kasih Bersifat Kekal Jadi Untuk Mendapatkannya Kekal Dia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepada Anaknya Tunggal Itu Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Kalaupun Ada Covid 19 Kalau Melalui Ini Lewat Covid Ini Ya Semua Pemuda Remaja Yang Ada Di Rumah Bisa Menerima Yesus Kristus Bisa Menerima Anaknya Tunggal Itulah Kasih Yang Terbesar Itulah Harapan Tuhan Kala 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 Tidak Ada Kalau Sedara Tidak Menerima Kristus Yang Dikaruniakan Berarti Pemuda Rumah Yang Ada Di Rumah Belum Mendapat Kasih Alang Jadi Bentuk Kasih Alang Ini Sifatnya Kepada Umum Kepada Semua Orang Tanpa Kecuali Yaitu Dia Memberikan Anaknya Tunggal Kepada Setiap Manusia Tanpa Melihat Golongan Latar Belakang Siapa Dia Tapi Siapa Yang Menerima Itulah Yang Mendapat Hidup Yang Kekal Jadi Bentuk Kasih Alang Itu Adalah Kasih Kekal Bukan Kasih Sementara Kalau Tidak Covid-19 Itu Hanya Kasih Sementara Tapi Kalau Anaknya Kita Terima Kita Menerima Kasih Yang Bekal Seperti Itu Penjelasan Tentang Kasih Allah Wah Terima Kasih Bu Untuk Penjelasannya Bahwasannya Kasih Allah Itu Tidak Sebatas Pandemi Selesai Tapi Ada Kasih Allah Yang Besar Dan Itulah Yang Sampai Kepada Semua Manusia Iya Semua Manusia Terima Kasih Baik Teman-teman Yang Ada Di rumah Beberapa Pertanyaan Sudah Diberi Jawab Dan Kiranya Pertanyaan Ini Pun Bisa Membuka Bawasan Kita Akan Siapa Allah Itu Sebenarnya Jadi Kita Bisa Memikirkan Bahwa Ternyata Allah Kasih Itu Tidak Hanya Masalahku Selesai Ternyata Bahwa Allah Itu Kasih Tidak Hanya Aku Tidak Punya Persoalan Tapi Al-Educasi Dia Mengaruhi Satu Anubrah Terbesar Yaitu Seperti yang Sudah Kita Baca Di Johan 13 Baik Teman-teman Yang Ada Di rumah Kembali Kami Menglihatkan Pertanyaan Boleh Kirim Nomor WA Yang Sudah Diterangkan Dalam Tampilan Live Streaming Sekarang Kita Masuk Kepada GES Yang Kedua Yang Mau Anggir Di Pemuda Halo Maria Halo Apa Kabarnya Malam Hari Ini Mari Puji Tuhannya Maria Bersedia Menjawab Sebagai Tamu Malam Hari Ini Ya Tentu Dia Bersedia Ya Pertanyaannya Bagaimana Maria Menyisi Hari Hari Maria Selama Hashtag Di Rumah Aja Mungkin Bisa Berbagi Untuk Teman Teman Yang Ada Dimanapun Berada Oke Thank you Jadi Selama Hashtag Di Rumah Aja Maria Berbeda Dengan Debo Kalau Debo Masa-masa Maria Beda Lagi Debo Di Dabu Maria Seluruh Bagian Dari Dabu Sampai Kedepan Karena Apa Karena Maria Menghabiskan Waktu Dengan Beres Beres Karena Sebelum Hashtag Di Rumah Aja Ini Berlaku Maria Sering Lebih Seringnya Sibuk Di Luar Ada Pekerjaan Di Luar Sehingga Apa Yang Dibadah Di Rumah Tidak Terlalu Dipikirkan Padahal Ada Beberapa Ya Seperti Seperti Bongkar Bongkar Bersihkan Kamar Suasana Rumah Dibubah Sampai Menangkat Taman Bunga Seperti Itu Ya Maria Dari Beberapa Hal Yang Pernah Terdengar Di Sebelum Maria Di tempat Ini Ada Cerit-cerit Maria Yang Sudah Diberitahkan Teman-teman Ternyata Maria Suka Bernyanyi Ternyata Ya Lupa Ternyata Ya Benar Sekali Jadi Di setiap Hari Itu Saya Itu Tidak Pernah Menupakan Karaoke Sendiri Ya Jadi Saya Muka Lagu Musi Dan Nyenhi Sesuai Dengan Isi Hati Saya Saya Menyanyi Sambil Beres-beres Jadi Saya Sangat Menikmati Di Rumah Aja Jadi Di Rumah Aja Sudah Dilikmati Maria Ya Saya Tidak Bosan Saya Mantap Sekali Ya Ketika Teman-teman Yang ada Di rumah Bagaimana Apakah Ada Semuas Gaspita Hari Ini Dua-duanya Merasa Belum Ya Karena Kita Tidak Tahu Bapan Berakhir Hashtag Di rumah Aja Jadi Sampai Saat Ini Sebenarnya Mereka Belum Bosan Karena Mereka Di rumah Aja Punya Kegiatan Itu Dari Cerita Mereka Dan Ya Full Dari Cerita Maria Full Dari Yang Dulu Banyak Di rumah Yang tidak Beres Tapi Setelah Hashtag Di rumah Aja Mulai Membereskan Bagian Rumah Nah Kami Penasaran Ya Teman-teman Juga Ya Kan Penasaran Kami Bagaimana Sih Sebagaimana Nikmat Si Maria Bernyanyi Sampai Hari-hari Ini Pun Tak Terasa Karena Dia Pun Suka Paropean Sendiri Jangan-jangan Menyakabah Kini Kamar Banja Bukannya Maria Bukan Di Teres Teres Di Seluruh Rumah Ya Kami Mau Maria Menyanyi Kami Mau Merasakan Bagaimana Maria Sehari-hari Menyanyi Boleh Jadi Yang Paling Berkesan Belakang Ini Yang Mengekspresikan Suasat Artiku Itu Semua Baik Ya Karena Dari Kecil Saya Ingat Bahkan Dari Kendungan Sampai Diting Ini Aku Merasakan Rancangan Kau Itu Sungguh Baik Ya Jadi Saya Menyanyi Semua Baik Dirinya Dengan Musik Kita Silahkan Musik Dari Semula Kapal Tetapkan Hidupku Dalam tanganmu Dalam Rencana Tuhan Rencana Indah Kapal Siapkan Semua Semua Baik Semua Baik Apa yang Tahu Berbuat Di dalam Hidupku Semua Baik Semua Baik Teram Baik Tak Jadikan Hidupku Berhati Semua Baik Semua Baik Baik Semua 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 Apa yang Aku Berbuat Dalam Hidupku Semua Baik Semua 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 Teram Baik Tak Tak Jadikan Hidupku Berhati Teram Terima kasih Wah Merdu ya Deb Terpujilah Tuhan Pantuslah Hari-hari Maria Tak terasa berlalu ya 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 Sampai saat ini belum rasa Bersambung Bersambung Wah Berarti teman-teman Teman-teman punya hobi apa Sudah gak Terealisasi Selama Hashtag Dirumaja Kalau tadi dari perwakilan Hormaja Hobinya masak Jadi selama Hashtag Dirumaja Itu yang dilakukan Sehingga Hari-harinya Masih Termikmati Lalu Perwakilan dari Kemudian kita Beres-beres Sambil Menyaji Itu merupakan Suatu Kesenangan Sehingga Hari-hari yang pun Masih Termikmati Teman-teman yang ada di rumah Dan juga Menanggapi Beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Berkata Setelah pagi-pagi itu Bangun Baca firman Doa Setelah itu Bingung mau buat apa Sehingga merasa bosan Nah Ini nih teman-teman Apa hobimu Coba Itu mungkin bisa salah satu trik ya Itu salah satu cara Baik Terima kasih Maria Untuk Segala Keterbukaan Keterbukaannya Baik Teman-teman yang ada di rumah Kita akan kembali masuk ke dalam Pertanyaan Dari teman-teman yang sudah mengirim Ke nomor WA Yang sudah diterangkan Dalam tampilan Live streaming kita Baik Untuk Ibu Medeta Sebagai narasumber kami Ini ada pertanyaan Bu Dari Seorang Yang tidak diterangkan nama Apakah yang harus saya lakukan Tadi tadi pertanyaan awal Sesi awal tadi tentang beribadah bersama Dan itu Beribadah itu tidak tergantung tempat Jadi dia bertanya Apakah yang harus saya lakukan Supaya saya bisa beribadah dengan benar Baik itu ibadah minggu Atau ibadah pribadi Selama Hashtag di rumah aja Demikian bahkan hanya Oke baik Terima kasih Bagaimana beribadah yang benar Mari kita Baca dari Ibrani Pasal 9 Ayat 14 Ibrani pasal 9 Ayat 14 Bisa kita baca bersama-sama Ibrani pasal 9 Ayat 14 Bunyinya seperti ini Betapa lebih nyadaran Kristus Yang oleh roh yang kekal Telah mempersembahkan dirinya sendiri Kepada alam Sebagai persembahan yang tak bercacat Akan menyucikan hati nurani kita Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Jadi kalau menurut Ibrani ini Beribadah yang benar Beribadah kepada Allah yang hidup adalah Kalau dosa kita sudah disucikan Oleh darah Kristus Tetapi kalau kita selama ini Sudah beribadah ke gereja Dengan rutin Dengan rajin Berkumpul dengan teman-teman kita Selama dosa belum disucikan Oleh darah yang kudus Kita belum beribadah secara benar Kita belum beribadah kepada Allah dengan benar Karena ibadah yang benar itu Menurut Ibrani ini adalah Ibadah yang hati nuraninya Sudah disucikan Sudah disucikan oleh darah Yesus Ini dibandingkan dengan darah anak domba Pada zaman perjanjian lama Kalau perjanjian lama dulu Setiap kali ada dosa bangsa Israel Mereka pergi ke Jerusalem Membawa anak domba Mempersembahkannya Dan itulah yang menjadi penghapus dosa Secara lahirian Tetapi dalam perjanjian baru Sesudah Kristus mati Kita disucikan secara hati nurani kita Melalui darah Kristus sendiri Jadi Bagaimana supaya kita bisa dikatakan Oh ibadahku benar Apakah dia ibadah langsung ke gereja berkumpul Atau ibadah secara online Tidak masalah Tidak persoalan apakah kita secara online Lewat streaming Yang penting Sudahkah Dosa ku disucikan Sudahkah hati nurani ku disucikan oleh darah Kristus Ketika hati nurani ku dibersihkan oleh darah Kristus Maka itu menjadi ibadah yang benar Berkenan kepada Allah Nah Kalau demikian Bisa kita menjawab Oh kalau Kalau seperti itu ibadah online juga ya Tidak salah Tidak masalah Kenapa Karena ibadah itu Kalau hati nurani disucikan Hati nurani dibersihkan oleh darah Kristus Berarti secara online Bisakah hati nurani dibersihkan? Bisa Secara berkumpul di gereja Bisakah hati nurani dibersihkan? Bisa Karena Tuhan Yesus itu hadir Di segala tempat Bukan lagi seperti Pada zaman perjanjian lama Kalau dalam perjanjian lama Hanya di Jerusalem Allah hadir Maka semua orang Kalau mau beribadah Harus pergi ke Jerusalem Membawa darah domba Untuk dipersembahkan Tapi kita dalam perjanjian baru sekarang Dari Kristus sudah ditumpahkan Itulah yang dapat menyucikan hati nurani kita Dan yang membuat kita beribadah kepada Allah yang benar Itu yang menjadi jawabannya Terima kasih Bu untuk penjelasannya Benar ya Saya sendiri pun Semakin memahami Ternyata ibadah itu Bukan Di dalam suatu tempat yang berkumpul Itu namanya ibadah yang benar Betul ya Bu ya Tapi ibadah itu personal Personal antara saya dengan Tuhan Itu berbicara tentang hati nurani Terima kasih Bu Menambah lagi pertanyaan dari teman-teman yang Sudah masuk Ada dari Seseorang yang Dengan tegas menyatakan NN No name Pertanyaannya begini Bu Di tahun 2020 ini Banyak sekali bencana atau musibah yang terjadi dalam dunia Mulai dari Covid-19 Ribuan cacing tornado Meletus gemengkrakata Apakah musibah-musibah itu adalah Kemaraan Tuhan Karena manusia tidak mau berbalik kepadanya Atau inikah yang disebut akhir zaman Mungkin sebenarnya pertanyaan ini di awal tadi sudah ada disinggung Supaya mungkin Terbalik kepada Tuhan Demikian pertanyaannya Ya itu tadi sudah terjawab Berarti jawabannya Kemarahat ini Ini sebenarnya untuk Teguran Teguran kecil untuk membawa manusia berbalik kepada Tuhan Demikian untuk teman kami Yang berinisial NN Yang ada di rumah yang sudah memberikan pertanyaan Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bu Ini pertanyaan dari Seorang Berkata begini Ketika di dalam Covid-19 ini Hashtag di rumah saja Pastinya Beribadah dan di rumah Kita pun ada doa Seperti Tuhan Bagaimana sebaiknya menghadapi Dan berdoa untuk situasi pandemi Covid-19 ini Terima kasih Bagaimana sebaiknya berdoa Ya Doa itu sebenarnya Adalah Hubungan pribadi dengan Allah Ketika Ketika Seseorang Memiliki hubungan pribadi dengan Allah Doanya itu sampai kepada Allah Kenapa? Karena Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Telinganya Tidak kurang panjang untuk mendengar Itu dari Jesaya Mari kita baca Dari Jesaya Pasal 59 Jesaya Perjanjian lama ya Pasal 59 Ayat pertama Saya akan baca kan Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan perdengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar Tetapi Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Doa kita didengar oleh Tuhan Ketika Segala dosa dan kejahatan kita Kita selesaikan dihadapan Tuhan Berarti Berdoa itu penting Tapi lebih penting Bagaimana hubungan pribadiku dengan Tuhan itu dipulihkan Karena perdengaran Tuhan tidak kurang tajam Tangannya tidak kurang panjang Untuk menolong Gampang bagi Tuhan Tapi Kenapa sampai sekarang Covid-19 belum selesai Nah kita kembali Tadi sudah terjawab ya Awal tadi sudah terjawab Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi Dia punya maksud, punya rencana Supaya banyak orang yang selama ini Mungkin sudah jauh dari Tuhan Mungkin sudah melakukan kejahatan demi kejahatan Agar melalui situasi keadaan yang ada Tidak Memakaikan kesempatan Untuk kembali kepada Tuhan Berbagi kepada Allah Dan mendapatkan pengampunan Itu tujuan Tuhan Baik Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih Masa Terima kasih 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 Arif dan bijak sana. Memakaikan waktu di rumah saja. Mencari Tuhan. Memikirkan hari esok. Memikirkan bagaimana supaya sesudah mati satu kali ini. Aku akan hidup kedua kali. Itulah bijak. Tapi orang bodoh. Dia hanya mencari untuk makan, minum, pakai selama hidup saja. Dan sesudah mati dia akan dihukum. Orang arif dia memikirkan sesudah mati. Kemanakah jiwaku? Maka kesempatan yang ada dia pakaikan untuk mencari Tuhan. Itu yang dikatakan dengan berjaga jahat. Karena kita tidak tahu. Kapan kedatangan Tuhan. Tadi ada pertanyaannya. Apakah ini bukti akhir jaman? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak terjauh tahu apa yang terjadi bulan depan. Bagian kita berjaga jahat. Kalau orang yang sudah ada minyaknya. Walaupun padat beritanya dia tidak takut. Karena akan bisa disambung. Kalau orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya. Dia tidak takut mati. Karena sesudah mati. Dia akan hidup kedua kali. Ini yang dikatakan dengan bijak. Ini yang dikatakan dengan arif. Jadi dari kedua gis kita tadi. Memang mereka memakai waktu. Habis ya. Dari pagi sampai sore. Semua terpakai. Tapi kalau hanya sebentar untuk diri. Untuk tubuh. Untuk makan. Tanpa memikirkan jiwa. Itu belum dikatakan dengan arif. Jadi yang arif bijaksana itu. Kalau dia sampai memikirkan bagaimana. Jiwanya telah hidup kedua kali. Ketika sesudah mati satu kali. Tapi ada kehidupan yang kedua. Itulah yang dikatakan di dalam matius ini. Dengan kata arif dan bijaksana. Terima kasih bu. Wah. Bagaimana nih. Guest kita. Dengan teman-teman yang ada di rumah. Ternyata arif. Itu punya arti. Bahwa kita memikirkan. Akan hidup yang akan datang. Cerita dari tadi. Memang tidak bosan. Mengisi waktu full. Tapi ternyata itu belum arif. Yang dikatakan dengan firman Tuhan. Karena itu arif maksudnya. Memikirkan. Bagaimana hidup yang sekali ini nanti berakhir. Masuk dalam hidup yang akan datang kelahan di surga. Dan itu sudah diberikan sebenarnya jalannya. Dari setiap pembahasan kita. Bahwa ada jalan ya Burya. Ada satu jalan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya mungkin untuk guest kita. Mewakil remaja. Mewakil muda. Dan saya sendiri pun. Mari kita. Sama-sama. Memikirkan. Setelah hashtag di rumah ini. Jadi teman-teman. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Dengan arif dan bijaksana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan. Bagaimana dan apa itu arif dan bijaksana. Dan apa itu berbal. Jangan-jangan kita diantara yang berbal. Ataupun pasti kita mau diantara orang yang ada. Oleh karena itu. Selama kesempatan. Hashtag di rumah aja. Yuk kita pakai waktu dengan baik. Untuk memikirkan. Hal yang kekal. Yang kelah. Akan dinyatakan. Kepada kita. Teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih untuk. Kesetiaannya menyaksikan acara. Talkshow bersama. Pemudang dan remaja. Beserta dengan naras. Sember kita malam hari ini. Hari ini. Sudah banyak pertanyaan yang. Telah diberi penjelasan. Untuk kita kembali. Kembali kepada apa. Maka Tuhan. Oleh karena itu. Kalaupun. Ada pertanyaan dari teman-teman. Yang belum bisa terjawab semuanya. Kami memohon maaf. Karena. Waktu kita yang. Begitu singkat. Akan menisahkan kita. Baik yang ada di rumah. Maupun yang ada di tempat ini. Teman-teman yang ada di rumah. Hari ini. Untuk. Menutup acara kita. Berakhir sudah acara talkshow malam ini. Karena. Sudah. Menunjukkan. Berpisah. Dari. Waktu yang sudah ditentukan. Kita akan menutup acara ini. Kita bernyanyi. Dari satu pujian. Selamatkanlah. Waktumu. Detik-detik. Di dalam. Hidup. Taman-taman yang ada di rumah. Dan kita yang ada di tempat ini. Mari kita dicintai pujian ini. Selamatkan. Selamatkan waktumu Detik-detik di dalam hidupku Waktu-waktu ini Waktu yang jahat Sungguh-sungguh jahat Selamatkan Yesus hidup Yesus hidup di dalam hidupku Hidup sebagai raja Dan Tuhanku Sungguh-sungguh indah Selamatkan Selamatkan Waktu-waktu ini Waktu yang jahat Sungguh-sungguh jahat Selamatkan Yesus hidup Yesus hidup di dalam hidupku Hidup sebagai raja Dan Tuhanku Sungguh-sungguh indah Kami mengucap syukur Kami ada di rumah Tuhan izinkan Supaya banyak kesempatan bagi kami Boleh merenungkan firmanmu Mencari Tuhan Mencari kehendakmu Dan mendapatkan keselamatan Yang sudah tersedia Di dalam darah Kristus Karena melalui darah mula Dosa kami dapat diampuni Hati nurani kami dapat disucikan Sehingga kami dapat beribadah kepada Allah yang benar Terima kasih untuk firman Terima kasih untuk kebersamaan kami Terima kasih untuk pemuda remaja Yang ikut terlibat aktif Memberikan pertanyaan-pertanyaan Dan sejauh yang bisa kami jawab Kami sudah menjawabnya Biarlah Tuhan meneruskannya Melalui ruangmu yang kudus Agar masing-masing telinga Dapat mendengar kebenaran Tuhan Dan memakaikan waktu yang ada Kesempatan yang masih ada Untuk mencari Tuhan Memakai kesempatan ini Dengan bijaksana Supaya kami berjaga-jaga Ketika Tuhan datang Kami siap Oleh karena tersedia minyak kami Kami tersedia untuk ikut bersama dengan Tuhan Bagi saudara-saudara yang belum bersiap Sampai hari ini Belum mempersiapkan diri Untuk masuk kepada kehidupan yang kekal Masuk ke dalam hidup yang kedua kali Supaya kesempatan yang ada Ketika kami di rumah ajar Begitu banyak waktu yang bisa dipakai Merenukan firmanmu Mencari Tuhan Belajar secara benar Sampai mereka juga Meyakini akan keselamatan jiwa mereka Terima kasih untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini Tuhan memberkatinya Supaya lewat acara yang sudah berjalan dengan baik Semua kami yang mendengarkannya Mendapat berkat yang khusus Yang bisa kami terapkan Di tengah-tengah kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan memucap syukur Amin Teman-teman yang ada di rumah Terima kasih untuk kesetiaannya Yang telah mengikuti Dari awal hingga akhir Untuk talk show bersama remaja dan pemuda Terima kasih juga untuk narasumber Ibu Perdana dan Yana Sepiring Terima kasih untuk yang mengikuti Remaja yang imut Dewala Barus Terima kasih untuk yang cantik Memanggil pemuda Maria Luwantaruan Bagi kita semua Yang ada dimanampun Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Tetap tenang Dan jangan semua Tetap Hashtag di rumah aja Luwantaruan Tuhan Di Terima kasih